Hai semuanya, welcome back to my youtube channel So, di hari ini aku bakal sharing tips Tips apa sih? Tips gimana aku ngilangin jerawat Karena kulit wajahku tuh sama seperti kalian-kalian juga yang mudah berjerawat Dan biasanya tuh mudah berjerawatnya tuh kapan sih? Kalo misalkan aku lagi deket-deket waktu menstruasi Kalo gak pas aku lagi kurang memperdulikan pola makan dan pola hidupku juga Itu biasanya rentan keluar jerawat gitu Tapi sebenernya aku tuh paling sering kalo misalkan lagi pengen deket-deket dapet Aku yakin kalian juga pasti di saat-saat itu menjadi jauh kulit wajahnya menjadi jauh lebih sensitif gitu kan Dan biasanya jerawat yang timbul tuh emang gak gitu banyak Cuman biasanya gede-gede dan bernanah gitu Makanya itu kan bener-bener bisa mengganggu penampilan banget kan Dan aku juga sering mention kalo misalkan tipe kulit aku itu lebih ke yang oily, combination sensitive Jadi emang lebih rentan lah berjerawat daripada kalian yang punya kulitnya itu kering dan gak gampang berjerawat Itu lebih hoki menurut aku ya Dan daripada aku lama-lama, mending kita langsung ke videonya aja yuk! Oke untuk tips yang pertama adalah atur pola makan Oke sebenernya di saat-saat pandemi gini aku yakin ada beberapa dari kalian juga yang emang udah mulai coba menerapkan pola hidup sehat ya Karena aku juga lagi coba gitu di masa-masa kayak gini tuh menurut aku bener-bener kayak beruntung banget ya Karena kita bisa lebih concern terhadap kesehatan kita gitu Nah ada beberapa makanan yang aku tekenin harus dihempaskan Yang pertama adalah makanan goreng-gorengan Karena bener-bener gorengan tuh unbeneficial buat tubuh kita dan malah bikin minyak jenuh gitu numpuk di badan kita Yang akhirnya nanti malah bisa bikin timbulnya jerawat atau menjadi kulitnya menjadi lebih kusam gitu kan Dan yang kedua ada processed food Kayak misalkan apa sih? Kayak makanan-makanan kalengan gitu Kayak misalkan ham, terus sardines gitu Pokoknya makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet Karena bahan pengawet itu juga gak baik untuk tubuh kita Dan kemudian ada junk food Aku tau junk food tuh enak banget Tapi sorry junk food itu harus dihindari Karena dia itu mengandung hormon yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon bagi kita Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan dari dalam tubuh kita Yang akan menyebabkan nantinya banyak komplikasinya Dan salah satunya adalah jerawat gitu Kemudian juga harus menghindari minyak-minyakan lah makanan yang mengandung minyak Nah jadi untuk mengatasi hal itu Jadi aku biasanya tuh mensubstitusi minyak sayur biasa menjadi extra virgin olive oil Dan jumlahnya itu bener-bener sedikit banget Karena dengan gitu kayak maksudnya kita lebih menggunakan minyak yang jauh lebih sehat lah Daripada minyak sayur biasa dan itu akan meminimalisir timbulnya berbagai masalah kulit gitu Biasanya kalau lagi kulit-kulitku masa-masa biasanya masa-masa pengen dapet gitu ya Itu kan menjadi lebih sensitif tuh Aku biasanya even aku makan sayur pun biasanya aku dicah Aku rebus, bener-bener direbus doang dan aku makan Nah biasanya sayurnya itu apa sih labu siem Labu siem tuh yang udah paling gampang lah ya Terus brokoli juga Kalau nggak kacang panjang Nah itu biasanya untuk mengurangi lah ya Makanan-makanan yang diolah itu masuk ke tubuh kita Jadi dengan detoxnya itu ya sayur-sayuran yang emang cuma direbus aja Ya emang untuk pertama-tama rasanya bakal blend banget dan tawar banget Tapi aku percaya sama aku kalau misalkan udah kebiasaan kayak udah bakal biasa aja gitu Emang semua tuh yang sulit tuh memulainya guys Oke yang kedua adalah olahraga Olahraga is emas Karena aku tuh sering kali kalau misalkan lagi mensnya itu nggak teratur gitu ya Aku biasanya olahraga dan itu beneran ampuh untuk melancarkan menstruasiku Dan kalau misalkan aku lagi sebelum menstruasi Aku memang biasanya treadmill Dan inget juga kalau misalkan treadmill itu harus pisahin antara anduk Untuk mengelap keringat di badan dengan sapu tangan untuk mengelap di muka Karena kalau misalkan dipakai buat badan dan wajah dengan satu handuk Itu takutnya kotoran di badan malah akan tertransfer ke wajah kita Dan malah bukannya bikin jerawat hilang Malah memperparah kondisi jerawat di wajah Dan aku juga ngerasa kalau misalkan abis treadmill gitu kulit wajahku menjadi lebih cerah gitu Aku juga nggak ngerti kenapa Dan biasanya setelah aku treadmill biasanya kurang lebih 45 menit gitu lah ya Dan biasanya aku lanjutin kalau nggak pilates Workout-workout yang emang bagian-bagian tubuh yang emang pengen aku fokusin gitu Kalau pilates, aku biasanya emang pilates yang buat apa ya Buat energy boosting aja gitu Yang ketiga adalah penggunaan skincare Jadi ini konteksnya adalah sebelum aku dapet dan sesudah aku dapet Bukan pas aku dapet Jadi kalau kalian yang lagi concern sama masalah jerawat Kalian tuh harus cari ingredients yang emang bener-bener natural lah ya Yang bener-bener nggak banyak bahan-bahan kimia Dan parfum terutama tuh parfum Terus wangi-wangian tuh kalau bisa kalian jangan pilih produk yang mengandung itu Dan lebih baik mengandung kayak misalkan niacinamide, centella asiatica, panteno Karena itu memang bisa meredakan jerawat gitu Nah, ada beberapa produk recommendation dari aku Yang emang aku pake dan aku merasakan khasiatnya Yang pertama ada dari Madagascar Centella Asiatica Nah, ini tuh ampul Ampul itu gunanya untuk mengatasi berbagai masalah kulit Nah, biasanya ampul itu aku pake setelah aku menggunakan Hydrating Serum Dan aku pake Hydrating Serum dari Dear Klairs seperti biasa lah ya Emang skincare aku mah itu-itu aja Dan kemudian juga Kalau misalkan udah mulai kusam gitu ya Dan timbul banyak jerawat Aku biasanya pake sheet mask dari Innisfree Yang sheet mask yang rose kalau gak salah Karena itu mengandung niacinamide, pantenol, dan centella asiatica Which is aku suka banget Tapi sayangnya itu masih mengandung parfum Tapi so far di wajahku sih dia gak menimbulkan reaksi yang gimana-gimana ya Cuman mencerahkan dan hasilnya bagus Oke, yang keempat adalah atur pola tidur dan kelola stres Jujur banget ini aku juga masih kesulitan Karena kan sekarang aku adalah Termasuknya masih mahasiswa ya Jadi kan masih tugas-tugasnya banyak Apalagi kampusku tuh lumayan padat gitu Jadi kayak emang untuk mengatur pola tidur itu Dan mengelola stres itu juga susah banget buat aku Karena aku tuh orangnya jujur gampang banget stres Dan semua tuh kayak aku pikirin gitu Nah tapi untuk sekarang sih Kayak pola tidurku udah gak sepalah dulu sih Kayak kalau dulu kan aku sering kayak Netflix bingo gitu kan Kayak nonton satu season dalam beberapa hari gitu Kalau sekarang sih enggak sih Kayak palingan yang sibuknya adalah nugas gitu Sampai malem-sampai malem tuh biasanya nugas Nah itu juga beneran berpengaruh banget Dan sampai sekarang jujur itu belum aku terrealisasikan dengan baik Oke, untuk tips kelima which is yang terakhir Yaitu kalau bisa kurangin pergi-pergi outdoor Karena di outdoor itu banyak banget polusi yang masalah bisa bikin nanti Tumpukan debu-debu di wajah kita Dan akhirnya menimbulkan jerawat gitu Nah, kalau misalkan pengen berjemur boleh Cuma jangan lupa gunakan sunscreen Ya berjemur juga jangan lama-lama banget Ya usahain ya di indoor aja gitu lah Karena kalau di indoor kan kita kan kayak udah tau gitu kan Maksudnya di rumah kita juga udah bersih, nggak banyak polusi-polusi Pokoknya udah paling aman lah di rumah Oke, ada bonus yang terakhir Yaitu do what makes you happy Jadi disalah kesibukan kalian Kalian juga harus bisa imbangin Antara nugas dan melakukan hobi-hobi kalian Atau apapun yang kalian suka Nah, untuk sekedar window shopping aja Itu pun kayak menurutku itu udah menjadi sebuah Apa ya, kebahagiaan tersendiri gitu Buat aku gitu Kemudian aku juga suka main alat musik Jadi itu juga bisa sebagai rasarana refreshing Di masa pandemi gini So guys, segitu aja video dari aku Kalau misalkan kalian merasa video ini insightful Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share ke temen-temen kalian Supaya ke depannya aku bisa bikin konten-konten menarik lagi Seputar beauty atau kecantikan Dan disclaimer disini Aku tuh bukan dokter kecantikan Aku bukan expert di bidang kecantikan Ataupun apa ya, ahli kecantikan gitu ya Aku cuman emang suka membahas mengenai kecantikan Dan I'm a beauty enthusiast gitu So, segitu aja guys See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax